Jauh Suba, Salam Literasi Pendekatan kebun huru menggunakan lagu dan gambar untuk memperkenalkan puji huru dan bentuk huru kepada siswa. Dalam pelajaran bahasa Indonesia yang dipadukan dengan literasi baca-tulis di kelas awal, pengajaran huru kepada siswa sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh terhadap empat aspek literasi, yaitu aspek dengar, ucap, baca, dan tulis. Setiap huruf yang dilatih memiliki nama, karakter, dan cerita serta lagu yang berbeda. Pengajaran lagu kebun huruf disampaikan kepada siswa dengan menceritakan cerita toko huruf, menyanyikan lagu kebun huruf, dan mengikuti gerakannya. Tujuan pembelajaran 1. Dengan menggunakan cerita toko huruf, siswa dapat mengenal nama huruf dan menyanyikan lagu huruf yang ditunjukkan. 2. Guru dapat menceritakan huruf yang akan dibacakan. 3. Setelah mendengar cerita toko huruf, siswa mampu menyanyikan lagu sesuai huruf dan gerakannya. Berikut adalah langkah-langkah pengajarannya. Langkah pertama, Bapak, Ibu, Guru, dan orang tua dapat menyiapkan cerita toko huruf dan mempersiapkan buku lagu kebun huruf. Di sini, kami contohkan toko huruf A. Cerita Ayam Ali Lihat, ada teman baru kita. Teman kita namanya Ayam Ali. Siapa namanya? Ya, benar, Ali. Bagaimana bunyi huruf awal namanya Ali? Ya, benar, Ali adalah binatang apa ya? Ya, benar, Ayam. Bagaimana bunyi huruf awal ayam? Ya, benar, bunyi huruf awal ayam itu A. Sama seperti nama Ali. Jadi, kita punya teman baru namanya Ayam Ali. Tolong sebutkan nama teman baru kita. Ya, benar, Ayam Ali. Nah, Ayam Ali punya anak. Anaknya pakai anting. Anting apa ya? Ya, benar, anting ini berbentuk anyam-anyaman yang diberikan oleh ayahnya. Ayah ayam ini namanya siapa? Ya, benar, Ayam Ali. Nama huruf ini A. Bunyi huruf ini juga A. Jadi, hari ini kita dengar ada nama dan bunyi huruf apa di awal nama Ayam Ali. Ya, benar. Nama huruf A bunyinya A. Langkah kedua. Bapak, ibu guru, dan orang tua dapat menyanyikan lagu kebun huruf tersebut sesuai huruf yang diajarkan. Seperti contoh berikut. Menyanyikan lagu toko huruf A. Ayam Ali beserta gerakannya. Lagu bunyi huruf A. Melodinya balonku ada lima. Ayangku punya anak, anaknya pakai anting, antingnya anyam-anyaman, didapat dari ayah. Memperkenalkan bentuk huruf kapital dan huruf kecil. Cara memperkenalkan bentuk huruf kapital. Ayam Ali yang besar mempunyai dua kaki. Kaki belakang dan kaki depan. Ambil tali, ikat kakinya supaya tidak lari. Cara memperkenalkan bentuk huruf kecil. Anak ayam Ali yang kecil. Buat garis melengkung mulai dari mata atas matanya yang terbuka. Terus sampai bawah mulut. Lalu dikasih tongkat mulai dari atas kepala, melewati mulut, dan melengkung sedikit ke ketiaknya. Menulis huruf. Cara menulis huruf kapital. Dari garis atap, meluncur ke garis lantai. Kembali ke garis atap, meluncur ke garis lantai. Hubungkan menyamping di garis putus-putus. Cara menulis huruf kecil. Dari garis putus-putus, melengkung membentuk setengah lingkaran. Hingga ke garis lantai. Sambungkan dari garis putus-putus. Turun ke garis lantai. Sedikit melengkung di bawah. Ide kegiatan-kegiatan bermain dengan huruf. Memperkenalkan bunyi huruf awal dari kata. Sebutkan beberapa kata yang diawali dengan huruf A. Setiap kali kata disebutkan, tanyakan kepada anak-anak bunyi apa yang kalian dengar di awal kata ini. Contoh sebagai berikut. Apel, asam, anting, adik. Menyebutkan nama benda dan bunyi huruf awal. Tunjukkan beberapa benda yang namanya diawali dengan huruf A. Minta anak-anak menyebutkan nama-nama benda tersebut. Tanyakan kepada anak-anak bunyi apa yang mereka dengar di awal nama benda tersebut. Contoh benda sebagai berikut. Apel, anting, membedakan benda yang memiliki bunyi huruf awal A dan yang tidak. Bacakan beberapa kata yang diawali dengan huruf A dan satu yang tidak. Tanyakan kepada anak-anak bunyi awal kata yang mana tidak sama. Apel, jeruk. Jeruk. Kenapa? Karena jeruk huruf awalnya bunyinya J. Mencari kata atau benda yang memiliki bunyi awal A. Minta anak-anak cari kata-kata yang ada bunyi A. Di depan, catat di papan atau di kertas contoh sebagai berikut. Apel, jeruk, pisang, ayam, anting, jagung, bebek, anjing. Nah, untuk menggambarkan contoh huruf A, minta anak-anak gambarkan tokoh huruf A sesuai kemampuan mereka. Menggambarkan benda yang diawali dengan huruf awal A. Minta anak-anak gambarkan benda-benda yang huruf awal A. Benda-benda yang namanya berawalan bunyi A. Bapak, ibu, guru, dan orang tua dapat menyiapkan acuan daftar kata-kata umum yang diawali dengan huruf A. Contohnya sebagai berikut. Aku, apel, ayah, asik, awal, air, ayam, anak, adik, api, awan, atap, anting, asam, asin, ayunan, asap, asli, alas, asaw, andalam, awas, anjing. Demikianlah video tutorial tentang materi pengajaran lagu kebun huruf kepada siswa. Semoga bermanfaat bagi bapak, ibu, guru, dan orang tua dalam membimbing siswa belajar dari rumah. Sekian Kasumasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!